Wuuuuh! Usman Ismail yang manggil gua ganteng, mana suaranya? Masih berada di acara stand up komedi Indonesia season 2. Ajang pacarian bakat stand up komedian terbesar dan itu acara gue. Yoi dan setelah. Dan sekarang kalian lihat kan gue udah ngundang bintang tamu kita Ulan Guritno. Cantik banget, ibarat bunga. Lo itu lagi mekar, gue gak bilang gemuk ya, lagi mekar. Dan disini juga buat kalian yang penasaran, gue juga bawa cewek gue, Oca namanya. Silahkan lihat ya yang baju kocok. Kemarin kita nelfon-nelfonan ya. Sayang, aku pokoknya harus ke Usmar Ismail. Iya, iya. Aku harus duduk paling depan. Iya, iya. Aku mau nonton Agung Motifamur. Itu udah di eliminasi! Ya udah, ya udah aku nonton Agung Motifamur aja. Aduh kayak malicious lagi, ah! Film itu identik dengan memberi kita inspirasi. Ya kan? Makanya kalau misalnya abis kelar film, semua cowok jadi inspirasi. Abis nonton film romantis, cowok-cowok lihat ceweknya. Sayang. Abis nonton film horror, sayang. Nah, makanya mungkin The Raid juga memberikan inspirasi pada oknum aparat. Ya, The Raid kan langsungnya ada ya cowboy kepolisian palmerah gitu. Sayang banget gak gue pake nih ya. Sama siapa nih? Tapi film identik dengan bioskop. Nah, makanya gue pengen ngasih tau cewek-cewek rahasia cowok. Lu jangan mau diajak cowok ke bioskop. Karena bagi cowok, bioskop bukan segedar tempat rekreasi. Bioskop itu mini hotel. Sekarang gue kasih tau, cowok itu pada dasarnya adalah makhluk yang suka nonton. Di kosan nonton TV, di restoran pun cari yang ada TV-nya. Bahkan lu pernah gak cowok-cowok sering gak? Misalnya kita ngeliat nih. Ah, acaranya jelek lagi. Tapi kita tonton sampe akhir gitu. Dan pas akhirnya kita juga kesel. Aduh udah endingnya jelek, kenapa gue tonton ya? Cowok itu suka nonton. Makanya cewek-cewek, kalau cowok lu ngajak lu nonton. Terus dia bilang gini, sayang, sekarang kamu mau nonton apa? Terserah kamu. Nah, ini bukan berarti dia nurut. Tapi motifnya mau gak buat nonton. Dia gak datang buat nonton. Dia pengen mencari kepuasan, bukan lewat film, tapi lewat lu. Oke hati-hati. Kalau lu gak percaya, lu tes deh. Lu tes, lu pilih film drama. Film cowok-cowok gak bakal suka film drama. Dan sepanjang nonton, lu jangan biarin dia nyentuh seujung kuku pun. Jangan! Coba jangan deh. Ntar pasti keluar-keluar di bete. Oke lah kalau misalnya gak bete, tapi... Terus lu tanya, sayang kamu bete? Engga. Munafik. Karena dia pasti bete. Dalam hati dia bilang, ah kampret udah gak dapet apa-apa. Filmnya gue gak ngerti, kampret! Tapi oke lah, kalau misalnya lu pengen nonton film sama cowok lu gak apa-apa. Tapi inget, ada beberapa hal yang oke lah cowok boleh pilih. Tapi ada satu hal yang lu harus pilih. Lu jangan sama cowok lu gitu, eh sayang? Eh salah, cowok ya. Ini cowok lu nih, sayang kamu mau nonton film apa? Terserah kamu. Oke. Mau makan popcorn? Terserah kamu juga. Oke. Nah kita duduk di, nah pas pilih tempat duduk lu langsung nyeket. Di tengah! Di tengah! Jangan mau di samping! Lu duduk di samping, filmnya belum habis, lu udah habis! Sekarang cewek-cewek semuanya duka kasih tau kan tips-tipsnya. Nah lu sebarin ke temen cewek-cewek lu. Kalo perlu adain gitu, PKB, perkumpulan korban bioskop, lu adain. Lu bahkan bisa undang bintang tamu. Ocak misalnya. Nama saya Ocak. Saya korban bioskop. Karena saya duduk di pinggir. Ada pertanyaan gak? Terus mungkin ada cewek, iya mbak, Ocak ini kenapa leher merah-merah. Asih di tongket. Asih di tongket. Dan cowok, kalo niatnya udah setan, dia pasti milih. Bukan milih judulnya doang, genre film dipilih. Gak mungkin film action. Kalo film action, cowoknya yang fokus. Gak mungkin film romantis. Kalo film romantis, ceweknya yang fokus. Mereka cowok-cowok bakal milih film horror. Simple. Alasannya pertama-tama, cewek gak suka ngeliat setan. Jadi dia terpaksa ngeliat-liatan. Dan film horror itu adalah film yang punya dua jenis teriakan. Pas ada setannya, ada yang ternyata... Gitu. Ada juga yang ternyata... Nah ini pasti bukan setannya, ini siapa-siapa nih. Siapa-siapa nih. Yang terakhir. Gue bakal ngomong, film horror itu sebenernya gak serem-serem amat. Alasan seremnya ada dua. Karena musik sama sound effect. Selalu kan ada orang kayak gini. Serem, serem. Tapi, bayangin kalo misalnya sound effectnya dirubah. Suaranya, musiknya semua diubah. Anger 채 woahweeau! Truadung! Trins! 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 Gila alan-anrow. Terima kasih telah menonton